Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan mengisahkan salah seorang ulama besar yang sangat terpenting Yaitu Imam Muslim yang merupakan salah seorang imam ataupun ulama hadis Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 Hijriyah ataupun 817 Masihi Imam Muslim bernama lengkap Imam Abu'l-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kusyais Al-Kusyairi Al-Naisaburi Naisabur yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia dalam sejarah Islam Kalau itu termasuk dalam sebutan Mawara'a Ad-Nahar Artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan Asia Tengah Pada masa dinasti Samanit, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan Naisabur juga Bukhara yaitu kota kelahiran Imam Bukhari Sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah Di sini pula bermukim banyak ulama besar Perhatian dan minat imam Muslim terhadap ilmu hadis memang luar biasa Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadis Pada tahun 218 Hijriah, beliau mulai belajar hadis Ketika usianya kurang dari 15 tahun Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan Ketika berusia 10 tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadis Yaitu Imam Ad-Dakhili Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadis Nabi SAW Dan mulai berani mengereksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadis Selain kepada Ad-Dakhili, Imam Muslim pun tak segan-segan bertanya kepada banyak ulama di berbagai tempat dan negara Berpetualang menjadi aktivitas rutin bagi dirinya untuk mencari silsilah dan urutan yang benar sebuah hadis Beliau misalnya pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya Dalam lawatannya itu, Imam Muslim banyak bertemu dan mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadis kepada mereka Di Khuransan, beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Isha bin Rahwiah Di Rai, beliau berguru kepada Muhammad bin Maharan dan Abu Ansan Di Irak, beliau belajar hadis kepada Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Maslamah Di Hijaz, beliau belajar kepada Said bin Mansur dan Abu Masa' Buzar Di Mesir, beliau berguru kepada Amar bin Sawat dan Harmalah bin Yahya dan ulama ahli hadis lainnya Bagi Imam Muslim, Baghdad memiliki arti tersendiri Di kota inilah beliau berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis Kunjungannya yang terakhir, beliau lakukan pada tahun 259 Hijriah Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering mendatanginya untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya Pada saat itu, Imam Bukhari yang memang lebih senior lebih menguasai ilmu hadis ketimbang dirinya Ketika terjadi fitnah ataupun kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zahili, beliau bergabung kepada Bukhari Sayang, hal ini kemudian menjadi sebab terputusnya hubungan dirinya dengan Imam Az-Zahili Yang lebih menyedihkan, hubungan tak baik itu merembet ke masalah ilmu Yang ini dalam hal penghimpunan dan periwayatan hadis-hadis Nabi SAW Imam Muslim dalam kitab sahihnya maupun kitab-kitab lainnya Tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zahili Padahal beliau adalah gurunya Hal serupa juga beliau lakukan terhadap Bukhari Tampaknya bagi Imam Muslim tak ada pilihan lain kecuali tidak memasukkan ke dalam kitab sahihnya Hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu Kendatipun demikian, dirinya tetap mengakui mereka sebagai gurunya Imam Muslim yang dikenal sangat tawadu' dan warak dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadis Menurut Muhammad Ajaj Al-Khatib, guru besar hadis pada Universitas Damascus Syria Hadis yang tercantum dalam karya besar Imam Muslim yaitu sahih Muslim Berjumlah 3.030 hadis tanpa pengulangan Bila dihitung dengan pengulangan, katanya berjumlah sekitar 10.000 hadis Sementara menurut Imam Al-Khuli, ulama besar asal mushir Hadis yang terdapat dalam karya Imam Muslim tersebut berjumlah 4.000 hadis tanpa pengulangan Dan 7.275 hadis dengan pengulangan Jumlah hadis yang beliau tulis dalam sahih Muslim itu diambil dan disaring dari sekitar 300.000 hadis yang beliau ketahui Untuk menyaring hadis-hadis tersebut, Imam Muslim membutuhkan waktu 15 tahun Mengenai metode penyusunan hadis, Imam Muslim menerapkan prinsip-prinsip ilmu jarah dan ta'adil Yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadis Beliau juga menggunakan sirat at-tahammul yaitu metode-metode penerimaan riwayat Seperti haddasani yang artinya menyampaikan kepada saya Haddasana menyampaikan kepada kami Ataupun akhbarana mengabarkan kepada kami Dan kola artinya ia berkata Imam Muslim menjadi orang kedua terbaik dalam masalah ilmu hadis Yaitu sanat matan kritik dan seleksinya setelah Imam Bukhari Di dunia ini, orang yang benar-benar ahli di bidang hadis hanya 4 orang Salah satu di antaranya adalah Imam Muslim Begitulah komentar ulama besar Abu Quraish Al-Hafiz Maksud ungkapan itu tak lain adalah ahli-ahli hadis terkemuka yang hidup di masa Abu Quraish Reputasinya mengikuti gurunya Imam Bukhari dalam khazanah ilmu-ilmu Islam Khususnya dalam bidang ilmu hadis Nama Imam Muslim begitu monumental setara dengan gurunya Yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'afi Atau lebih dikenal dengan nama Imam Bukhari Sejarah Islam sangat berhudang jasa kepadanya Karena prestasinya di bidang ilmu hadis Serta karya ilmiahnya yang luar biasa sebagai rujukan ajaran Islam Setelah Al-Quran Dua kitab hadis sahih karya Bukhari dan Muslim Sangat berperan dalam standarisasi bagi akurasi akidah, syriah, dan tasawuf dalam dunia Islam Melalui karyanya yang sangat berharga Al-Musnad Al-Sahih atau Al-Jami Al-Sahih Selain menempati urutan kedua setelah sahih Bukhari Kitab tersebut memenuhi khazanah pustaka dunia Islam Dan di Indonesia Khususnya di pesantren-pesantren menjadi kurikulum wajib bagi para santri dan mahasiswa Pengembaraan atau penerihlah dalam pencarian hadis merupakan kekuatan tersendiri Dan amat penting bagi perkembangan intelektualnya Dalam pengembaran ini Yaitu tahun 220 Hijriah Imam Muslim bertemu dengan guru-gurunya Dimana pertama kali bertemu dengan Ka'an Nabi dan yang lainnya Ketika menuju kota Mekah dalam rangka perjalanan haji Perjalanan intelektual lebih serius Barangkali dilakukan tahun 230 Hijriah Dari satu wilayah ke wilayah lainnya Misalnya menuju ke Irak, Syria, Hijaz, dan Mesir Waktu yang cukup lama dihabiskan bersama gurunya Al-Bukhari Kepada guru besarnya ini Imam Muslim menaruh hormat yang luar biasa Bahkan pernah beliau berkata kepada gurunya Biarkan aku mencium kakimu Hai Imam Muhadisin dan Dr. Hadis Penghormatan terhadap guru sangat dianjurkan di dalam Islam Penghormatan ini dapat diekspresikan dengan berbagai macam cara Di antaranya mencium tangan guru Membawa tas dan kitab mereka ke dalam kelas Memapah dan membantu mereka berjalan Anjuran untuk menghormati guru ini Sudah lama dianjurkan oleh para ulama terdahulu Mereka tidak segan berebut untuk mencium tangan guru Ustadz ataupun Kiai yang sudah mengajarkan ilmu kepada mereka Bahkan Imam Muslim Seorang ahli hadis yang paling terkenal di dunia Islam Pada saat bertemu gurunya Imam Al-Bukhari Tidak segan untuk mencium kening dan kakinya Ini tentu bukan sesuatu penyelewengan dan penyimpangan Andaikan tidak benar dan dilarang di dalam Islam Tentu Imam Muslim sebagai ahli hadis tidak akan melakukannya Dan Imam Al-Bukhari pasti sudah melarangnya Syekh Nurdin dalam lamahat muhjazah Fi usuli ila hadis Mengutip sebuah riwayat tentang adab Imam Muslim saat bertemu gurunya Riwayat ini berasal dari Ahmad Ibn Hamdun Al-Kasyar Bahwa Imam Muslim pernah mendatangi Imam Al-Bukhari Untuk bertanya tentang hadis muallal Ketika bertemu Beliau langsung mencium kening gurunya dan berkata Biarkan aku mencium dua kakimu wahai maha guru Pemuka ahli hadis dan pakar dalam kajian ilal hadis Imam Muslim yang sudah sangat tersohor pada masanya Tidak enggan untuk menghormati dan bersikap rendah diri di hadapan gurunya Ia tidak sekedar cium tangan Tetapi juga cium kaki gurunya Dengan demikian Tradisi ngalap berkah bukanlah sesuatu yang baru dan berasal dari pengaruh tradisi lokal Sebagaimana dituduh oleh sebagian orang Ini merupakan tradisi yang diwariskan oleh ulama turun-temurun Yang melakukannya tidak hanya ulama di Nusantara Tetapi juga dilakukan oleh ulama Timur Tengah Meskipun dengan cara yang berbeda-beda Di samping itu Imam Muslim memang dikenal sebagai tokoh yang sangat ramah Sebagaimana Al-Bukhari yang memiliki kehalusan budi bahasa Imam Muslim juga memiliki reputasi Yang kemudian popular namanya Sebagaimana disebut oleh Az-Zahabi Dengan sebutan Nuhsin dari Neisabur Maslamah bin Qasim menegaskan Muslim adalah Sakat Agung derajatnya dan merupakan salah seorang pemuka ataupun imam Senada pula ungkapan ahli hadis dan fukoha besar Imam Ad-Nawawi Para ulama sepakat atas kebesarannya Keimanan, ketinggian, martabat, dan kecerdasan Dan kepopulerannya dalam dunia hadis Kitab Sahih Muslim, Imam Muslim memiliki jumlah karya yang cukup penting dan banyak Namun yang paling utama adalah karyanya Sahih Muslim Dibanding kitab-kitab hadis sahih lainnya Kitab Sahih Muslim memiliki karakteristik tersendiri Dimana Imam Muslim banyak memberikan perhatian pada ekstraksi yang resmi Beliau bahkan tidak mencantumkan judul-judul setiap akhir dari satu pokok bahasan Di samping itu, perhatiannya lebih diarahkan pada mutabaat dan syawahid Walaupun beliau memiliki nilai beda dalam metode penyusunan kitab hadis Imam Muslim sekali-kali tidak bermaksud mengungkapkan fikir hadis Namun mengemukakan ilmu-ilmu yang bersanat Karena beliau meriwayatkan setiap hadis di tempat yang paling layak Dengan menghimpun jalur-jalur sanatnya di tempat tersebut Sementara Al-Bukhari memotong-motong suatu hadis di beberapa tempat Dan tidak ada setiap tempat beliau sebutkan lagi sanatnya Sebagai murid yang salih, beliau sangat menghormati gurunya itu Sehingga beliau menghindari orang-orang yang berselisih pendapat dengan Al-Bukhari Kitab Sahih Muslim memang dinilai kalangan muhaddisun berada setingkat di bawah Al-Bukhari Namun ada sejumlah ulama yang menilai bahwa kitab Imam Muslim lebih unggul ketimbang kitabnya Al-Bukhari Sebenarnya, Kitab Sahih Muslim dipublikasikan untuk Abu Zro'ah Salah seorang kritikus hadis terbesar yang biasanya memberikan sejumlah catatan mengenai cacatnya hadis Lantas, Imam Muslim kemudian mengoreksi cacat tersebut dengan membuangnya tanpa argumentasi Karena Imam Muslim tidak pernah mau membukukan hadis-hadis yang hanya berdasarkan kriteria pribadi semata Dan hanya meriwayatkan hadis yang diterima oleh kalangan ulama Sehingga hadis-hadis Muslim terasa sangat populis Berdasarkan hitungan Muhammad Fuad Abdul Baqiyah, Kitab Sahih Muslim memuat 3033 hadis Metode penghitungan ini tidak didasarkan pada sistem isnat Sebagaimana dilekukan ahli hadis Namun beliau mendasarkan pada subjek-subjek Artinya, jika didasarkan isnat jumlahnya bisa berlipat ganda Antara Al-Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Mustafa Azmi dalam bukunya Studies in Hadis Methodology and Literature mengambil keuntungan dari sahih Bukhari Kemudian menyusun karyanya sendiri Yang tentu saja secara metodologis dipengaruhi karya Al-Bukhari Antara Al-Bukhari dan Muslim, dalam dunia hadis memiliki kesetaraan dalam kesahihan hadis Walaupun hadis Al-Bukhari dinilai memiliki keunggulan setingkat Namun kedua kitab hadis tersebut mendapatkan gelar sebagai As-Sahi Hain Artinya, dua yang sahih Sebenarnya, para ulama berbeda pendapat Mana yang lebih unggul antara sahih Muslim dengan sahih Bukhari Jumhur muhadisun berpendapat Sahih Al-Bukhari lebih unggul Sedangkan sejumlah ulama Maroku yang lain lebih mengunggulkan sahih Muslim Hal ini menunjukkan sebenarnya perbedaannya sangatlah sedikit Dan walaupun itu terjadi, handalah pada sistematika penulisannya saja Serta perbandingan antara tema dan isinya Al-Hafiz Ibn Hajar mengulas kelebihan sahih Bukhari atas sahih Muslim Antara lain karena Al-Bukhari menyarankan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural Sebagai guru dan murid dalam hadis Mu'an'an Agar dapat dihukumi bahwa sanatnya bersambung Sementara Imam Muslim menganggap cukup dengan kemungkinan bertemunya kedua rawi tersebut Dengan tidak adanya Tadlis Al-Bukhari mentakhrid hadis yang diterima para perawi Sakat derajat utama dari segi hafalan dan ketuguhannya Walaupun juga mengeluarkan hadis dari rawi derajat berikutnya dengan sangat selektif Sementara Imam Muslim lebih banyak pada rawi derajat kedua dibanding Bukhari Samping itu, kritik yang ditunjukkan kepada perawi jalur Muslim Lebih banyak dibanding kepada Al-Bukhari Sementara pendapat yang berpihak pada keunggulan sahih Muslim Beralasan sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hajar Bahwa Imam Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata dan redaksinya Karena menyusunnya di negeri sendiri dengan berbagai sumber di masa kehidupan guru-gurunya Beliau juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi judul BAB Sebagaimana Bukhari yang lakukan Dan sejumlah alasan lainnya Namun prinsipnya, tidak semua hadis Bukhari lebih sahih ketimbang hadis Muslim Dan sebaliknya Hanya pada umumnya Kesahihan hadis riwayat Al-Bukhari itu lebih tinggi derajatnya Daripada kesahihan hadis dalam sahih Muslim Dan yang jelas Kitab sahih Bukhari dan Muslim yang kedua-keduanya itu hebat Tidak ada kekurangannya sedikitpun Dan anehnya, para ulama berbeda pendapat bukan pada sisi kekurangannya kitab tersebut Tetapi mana yang lebih unggul Dan ini artinya, kedua kitab itu memang kitab yang luar biasa Tidak ada kekurangannya Dan tentang karya-karya Imam Muslim Ada Mimin tulis di bawah di kolom deskripsi Dan cukup sampai disini Kisah kita kali ini Kisah tentang Imam Muslim Semoga bermanfaat Bagi kawan-kawan yang ingin request Mau Mimin buat kisah apa Boleh langsung DM Mimin di Instagram Mimin Yang ada di bawah deskripsi Dan demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh